Menikmati kopi kini sudah jadi gaya hidup masyarakat di tanah air. Tak hanya orang tua, muda-mudi pun kini makin suka seruput secangkir kopi. Apalagi maraknya kedai kopi yang makin hari makin kekinian. Tak heran kalau pengusaha kedai pun berlomba sajikan keunikan. Hingga kealian barista alias si pracek kopinya. Nah, salah satunya yang dilakukan Sugeng Pujiono, pemilik kedai kopi di Lembang, Bandung ini. Lewat pagu yuban Sugeng sedunia, ia kumpulkan orang-orang bernama depan Sugeng dan dilatih menjadi barista profesional. Mulai memahami jenis-jenis kopi, pengolahan, hingga penyajian yang bisa hasilkan cita rasa yang khas. Bayangkan nanti masuk kedai kopi semua karyawan yang bernama Sugeng. Bisa jadi ada nama kopi Sugeng deh. Jadi hari ini spesial buat kami, memang spesial. Jadi memang ini adalah training barista secara profesional, di mana anggotanya semuanya bernama Sugeng, terbanyak bahkan di dunia ini. Nggak ada lagi training seperti ini. Saya optimis sekali bahwa ternyata Sugeng-Sugeng ini memang bisa diajak maju, dan mudah-mudahan ini menginspirasi bagi masyarakat Indonesia terutama. Para pemilik nama Sugeng dari berbagai penjuri daerah pun antusias dengan kegiatan ini. Kiranya ini sangat bagus. Saya kira ini akan kita terus kembangkan. Agar Sugeng-Sugeng yang tergabung dalam bagi juban Sugeng ini nanti bisa menjadi pengusaha-pengusaha kecil yang lebih sukses, dan bisa mesejahterakan. Itulah tujuan dari bagi juban Sugeng. Pelatihan barista untuk para Sugeng ini tidak dikenakan biaya alias gratis. Syaratnya cukup sederhana, cukup perlihatkan kartu tanda penduduk alias KTP bernama depan Sugeng. Jimmy Martino melaporkan untuk NEN. Terima kasih telah menonton!